Ternyata memang sekarang orang sudah mulai bergeser Pariwisata itu tidak semata-mata berbasiskan destinasi Tapi sudah berbasiskan aktiviti Kalau berbasiskan aktiviti, destinasi apapun asal bisa create aktiviti yang sifatnya Mengandung unsur pariwisata, mengandung unsur turism Itu ternyata bisa dibikin dimana saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our channel, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Jumpa lagi dengan Kak Ros dalam edisi Malapak, Mauta Lama, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Saat ini Kak Ros bersama Ketua Aili Sumatera Barat, Bapak Arlin Teguh Selamat pagi Pak Pagi Kak Ros Oke, beberapa menit ke depan kita akan berbicara mengenai Aili Mungkin di sana para kerap di rumah juga banyak yang bertanya-tanya nih Pak Arlin Aili apaan sih begitu kan Nah, kalau setahunya Kak Ros itu Aili Asosiasi Experiential Learning Indonesia Dan untuk di Sumatera Barat ini diketuai oleh Pak Arlin Teguh Kurang lebih sudah jalan berapa tahun nih Pak Arlin? Aili di Sumatera Barat itu sudah dua periode kepengurusan selesai Ini kepengurusan baru sejak November 2020 tahun lalu Jadi kalau saya jadi Ketua Aili itu baru hampir satu tahun Hampir satu tahun ya? Iya Tapi jadi kepengurusan Aili sudah sejak periode pertama di Aili berdiri di Sumatera Barat Oke, oke, oke Nah Aili ini kurang lebih ini berkaitan dengan metode pembelajaran Begitu ya Pak Arlin? Iya Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Aili apaan sih? Tujuannya apa? Visi-visinya apa? Programnya seperti apa? Yuk langsung saja kita mau talama dengan Pak Arlin Teguh Monggo Pak? Iya, monggo kemana? Yang pastinya kita di Kota Padang aja dulu Iya Jadi memang banyak sih teman-teman Apalagi teman-teman pariwisata ya Bertanya-tanya Kenapa kok Aili tiba-tiba ada di dunia pariwisata gitu Iya, benar Karena kalau dari sisi nomenklatur nama kan Asosiasi Experiential Learning Indonesia Nggak ada bau-bau turisnya Iya, nggak ada bau-bau turismnya gitu ya Nggak bau-bau travel Nggak ada bau-bau aircraftnya juga gitu ya Nggak bau-bau aircraft gitu ya Tiba-tiba muncul di dunia pariwisata Iya Jadi ini menarik sebetulnya Kak Rus Teman-teman pariwisata ya Iya Jadi kita memandang pariwisata hari ini Tidak semata-mata berkunjung ke satu tempat sebelumnya Kak Rus Tidak semata-mata datang lihat foto-foto lalu shopping-shopping gitu ya Tapi kita memandang pariwisata itu sekarang sebagai sebuah hal yang komprehensif sebagai sebuah kebutuhan manusia Iya Sehingga apa? Whatever Apapun bisa dijadikan sarana pariwisata Nah gitu ya Iya Kalau dulu bicara orang mancing Ya yang hobi mancing gitu Ngapain mancing? Cari ikan gitu kan Iya benar Tapi hari ini mancing bisa menjadi sebuah aktivitas wisata Yang menyenangkan Yang menyenangkan Dapat ikan, menyenangkan Yes Bahkan juga berfungsi terapotik gitu kan Iya benar Nah begitu juga dengan proses pembelajaran Kalau dulu kan yang namanya pembelajaran itu sesuatu yang serius Yang namanya belajar harus di dalam kelas Yang namanya belajar itu ada guru, ada murid Dan banyak juga menjadi momok buat para-para Iya Jadi momok Alah silapah begitu denger kata-kata belajar Itu otaknya langsung Aduh ini bakal capek nih Ini bakal boring nih Iya benar Nah di teman-teman pembelajar Di teman-teman pembelajar Terutama para training provider Dulu itu menemukan yang namanya metode pembelajaran Yang kita kenal semuanya Outbound training Oke Nah outbound training Banyak banget tuh teman-teman Yang jadi provider outbound training Outbound training itu sebetulnya apa? Sebetulnya proses pembelajaran Di dalam kelas Yang dipindahkan ke luar kelas Berbasiskan pengalaman Oke Yang kita sebut dengan eksperensial Iya Nah disini nih mulai singgungan sama teman-teman pariwisata nih Mulai singgungan sama teman-teman pariwisata Apa maksudnya? Dimana ketika kita bawa mereka keluar Siapa eksekutor yang paling tepat untuk memfasilitasi kita? Teman-teman pariwisata Sehingga teman-teman para training provider Dengan teman-teman pelaku pariwisata Berkolaborasi Menciptakan program-program yang sifatnya pembelajaran Tapi dikemas dalam sebuah nuansa permainan Yang lebih happy Lebih menyenangkan dan seterusnya Akhirnya Teman-teman training provider Sudah mulai mengarah-ngarah ke dunia pariwisata Teman-teman yang ada di dunia pariwisata Para pelaku pariwisata Sudah mulai mengarah-ngarah Kedalam dunia pembelajaran Nah gitu Maka kalau dulu kita mengenal namanya Incentive tour ya Incentive tour ya Incentive tour gitu ya Biasanya Teman-teman tour and travel ini Datangin perusahaan-perusahaan Untuk apa? Untuk menawarkan program incentive tour Tapi ternyata perusahaan juga berpikir Incentive tour kalau cuma ngasih jalan-jalan doang Kayaknya gede banget budgetingnya gitu ya Akhirnya apa? Dipadukanlah jalan-jalan dapet Belajarnya dapet dalam virtual training Nah kolaborasi inilah alhasil Di Di apa ya? Di akomodir Di akomodir Dalam sebuah asosiasi Agar tertata Agar lebih bertanggung jawab Karena kalau dulu ngeliat teman-teman Para provider outbound ini Kadang-kadang kita ngeri-ngeri sedep Kak Ros Kenapa? Karena kegiatan outbound ini kan kegiatan yang beresiko tinggi ya Iya ekstrim gitu ya Ekstrim Wadaf Kalau dulu Kalau dulu itu tidak ada outbound Kalau tidak pakai flying fox Iya benar Alhasil apa? Yang namanya outbound itu identik dengan Dengan flying fox Kalau gak ada flying fox berarti gak outbound gitu ya Benar Sementara Kadang-kadang ada beberapa provider Yang dia gak mumpuni kemampuannya Dalam menyelenggarakan hal seperti itu Akhirnya apa? Kita tata Ditata Digabungkan dalam sebuah asosiasi Yang bernama Asosiasi experiential learning Indonesia Jadi awal sekali Awal sekali itu sebenarnya untuk mewadahi Kawan-kawan para provider outbound itu Dan provider outbound itu ada yang dari Training provider Ada teman-teman yang berasal dari tour operator Oke Makanya disitu akhirnya Aili keseret-seret nih ke dunia Dunia pariwisata Nah seiring dengan perjalanannya Aili Seiring dengan perjalanan Aili Ternyata memang Sekarang orang sudah mulai bergeser Pariwisata itu tidak semata-mata berbasiskan destinasi Iya kan? Tapi sudah berbasiskan activity Kalau berbasiskan activity Destinasi apapun Asal bisa create activity Yang sifatnya Mengandung unsur pariwisata Mengandung unsur tourism Itu ternyata bisa dibikin Dimana saja Iya benar Nah karena kemarin waktu program outbound-outbound itu Teman-teman Aili itu jago-jago bikin activity Alhasil teman-teman Aili banyak yang terlibat dalam dunia pariwisata Untuk create activity-nya Nah ini semakin menjadi-jadi Ketika kementerian menggalakkan desa wisata Nah teman-teman Aili terutama teman-teman di Jogja Teman-teman di pusat Itu sangat concern membangun activity Di beberapa desa-desa wisata Sehingga pada saat itulah Aili menjadi mitra di kementerian pariwisata Nah sekarang teman-teman Aili sudah mulai menyusun nih nih bagaimana menciptakan konsep yang kita sebut sebagai experiential tourism Oke Dimana sebuah perjalanan wisata dia harus berbasiskan pengalaman yang memunculkan learning value Oke Nah ini yang menarik nih Kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara experiential tourism Kadang-kadang kita ngobrol nih sama teman-teman Bukankah keseluruhan proses perjalanan wisata Atau traveling-nya teman-teman kita ini Itu adalah pengalaman Tapi apakah pengalaman itu pengalaman yang bermakna bagi mereka atau tidak? Dan yang membuat kita berulang-ulang kali bersedia datang ke satu destinasi Ketika pengalaman itu adalah pengalaman yang bermakna Oke Itulah sebagian dari yang ada di Aili Aili Menarik sekali ya Di rumah juga pasti menarik mendengarkan ini Dari-nya Tadi masih ngambang Aili apaan sih sekarang sudah panjang lebar dari Pak Arlin Memberikan pencerahan buat kita semuanya Nah ada tiga keyword dari Aili ini Apa tadi? Proses belajar Proses belajar Pengalaman 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 Sama direfleksikan Iya Nah itu bagaimana lagi Pak Arlin? Iya Jadi gini Kalau kita tarik secara langsung ke dunia pariwisata ya Misalnya Kak Ros jalan-jalan ke Bukit Tinggi Itu pengalaman bukan? Pengalaman? Pengalaman dong Pengalaman kita pergi ke Bukit Tinggi kan ada pengalaman Pengalaman Tapi apakah pengalaman itu bermakna? Tergantung Nah tergantung gitu ya Nah ketika Kak Ros lewat setelah apa disini ada apa namanya? Malibo aneh ya menjelang air terjun ada satu pengkolan Iya Ada satu pengkolan Taukah disitu ada namanya Bukit Tambun Tulang? Bukit? Tambun Tulang Tambun Tulang? Eh baru kali ya Oh iya setelah lembah aneh ya Jadi sebelum air terjun lembah aneh sebelum jembatan Itu kan ada pengkolan Itu dahulunya adalah namanya daerah Bukit Tambun Tulang Kalau kita dari Padang ya Iya Dan kalau suka cerita Wiro Sableng Itu beberapa kali dalam episode Wiro Sableng itu keluar Bukit Tambun Tulang Oke Dan ternyata itu adalah sebuah daerah Iya Yang dulu didiami para perampok di zaman ketamangguangan Itu zamannya zaman Gunung Merapi, Sagadang, Taluaiti itu mungkin Seperti lagu gitu ya Nah Dan itu daerah yang sangat sepi Daerah yang sangat sepi Karena itu daerah perampok Dan tidak ada yang berani lewat sana Karena kalau orang masuk lewat sana Maka keluar tinggal nama Iya Maka dijuluki Tambun Tulang Tambun Tulang ya Sekarang kalau dapat cerita ini Lewat sana Kira-kira sensasinya masih sama atau berbeda? Beda dong Oke Sangat yang mana sih, yang mana sih gitu Pernah turun alahan gitu ya Ini menarik Menarik Begitu sebuah informasi diberikan kepada Kak Ros Maka pengalaman melalui sana Melalui daerah situ Sudah tidak sama lagi Dengan pengalaman ketika Kak Ros lewat sana hilir mudik Berapa kali ke Bukit Tinggi Mungkin nggak pernah jadi perhatian Iya berarti selama ini Kak Ros Pengalaman ke Bukit Tinggi itu sia-sia aja Nah begitu Informasi ini kita kasih Oke Pengalamannya jadi berbeda Maka jadi aha di dalam kepalanya Iya Itu baru yang sifatnya pengetahuan Iya Oke Bagaimana seandainya Kita dapat cerita tentang bahwasannya Jalur transportasi kereta api dari Sawah Lunto Menuju Emma Heaven Alias Teluk Bayur Adalah jalur kereta api pertama yang dibangun di Sumatera Oke Dan sampai dengan hari ini petanya ada Di Lawang Sewu di Semarang Oke Oke Tentu pada akhirnya kita akan melihat Rel kereta api yang menghubungkan antara Sawah Lunto sampai dengan Teluk Bayur Itu dengan cara yang berbeda Iya Nah Maka Yang kita sebut dengan experiential tourism Adalah Sebuah pengalaman Yang Mampu menciptakan makna di dalam kepala seseorang Benar Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya dia akan melihat dengan cara yang berbeda Kalau dalam bahasa saya nanti para traveler Para turis itu akan mendapatkan AH Dia mendapatkan pencerahan Sehingga melihat sesuatu tidak lagi dengan cara yang sama Benar Itu dia Kak Benar sekali Benar sekali Tadi tiga unsur itu tadi ya Yes Oh oke Luar biasa ya di sana ya Oke kemudian Kak Ros juga masih penasaran ini Kalau untuk peminat dari experiential tourism Yang ditawarkan dari Aili itu berupa paket-paket outbound gitu ya Kalau untuk di luar sana sampai sekarang gimana nih? Iya Kalau yang dikenalin oleh orang luar ya Dalam tanda kutip Orang di luar Aili tentunya Yang kita sebut dengan klien kita Memang yang tahunya program kita adalah outbound gitu ya Tetapi sebetulnya program kita itu gak semata-mata itu Kita gak semata-mata bicara outbound Kalau kita bicara tentang experiential Program di Aili itu sebenarnya dia ada empat Yang pertama kita sebut dengan rekreasional Oke Jadi ini fokus kepada rekreasional aja Jadi intinya orang ikut program dengan kita Dapat happy-happy Dapat ketawa ke TV Lalu pulang dengan spirit yang lebih fresh Itu yang pertama Yang kedua program yang kita sebut sebagai educational Nah ini yang mulai kita menanamkan sebuah learning value Ke teman-teman itu Ke peserta gitu ya Yang dikemas dengan program-program experiential Apakah itu dalam bentuk outbound yang tali-tali tinggi Atau permainan-permainan kecil sederhana Atau bahkan bisa juga dalam bentuk nyapu pasar Lu pasar kok disapu gitu ya Iya, iya, iya Jadi kita pernah Itu memang ada ya? Ada gitu Kita pernah bikin program Orang disuruh kerja tapi orang itu bayar sama kita gitu Tapi orang mau Orang mau gitu Kenapa? Karena dia dapat Dapat education Ada proses pembelajaran disana Yang ketiga program yang sifatnya capacity building Nah, kalau capacity building itu berarti Ada peningkatan kapasitas pribadi Ya Dan yang terakhir Yang sifatnya terapotik Terapotik itu berarti Kalau ini ada problem nih Nah, biasanya memang Program-program kita itu Lebih banyak menyasar ke Pasar korporasi Pasar korporasi Berarti pasarnya grup Ya Tapi kalau misalnya yang pasar-pasar perorangan Dia Lebih ke program-program yang sifatnya adventure Jadi ya Program-program adventure Lalu program-program penelitian Gitu Tapi kalau korporasi Dia fokus pada Hal yang empat ini Peminat Saya pikir Selagi masih banyak perusahaan Yang berjalan, bergerak Dan bertumbuh di Indonesia Maka Masih sangat besar Potensi pasar yang ada Dan menariknya adalah Sumatera Barat itu Salah satu daerah kunjungan utama Bagi program-program Seperti incentive tour itu Dan Tidak semata-mata incentive tour ya Kak Rus ya Banyak misalnya program-program Raker Rapim Dari perusahaan-perusahaan itu Diarahkan ke Ke Sumatera Barat Kenapa? Ya Karena disamping mereka Ingin rapat Mereka juga pengen dapet refreshing Ya benar Nah Sumatera Barat Potensi untuk tempat-tempat wisatanya Luar biasa Oke Nah tetapi Kalau di perusahaan itu Kalau cuma berkunjung saja Tidak ada activity Tidak ada learning value-nya Mereka ngerasa kok jadinya sia-sia Nah disitulah Pasar yang bisa digarap oleh teman-teman Aili Ataupun teman-teman yang belum gue gabung dengan Aili Dan bisa gabung dengan Aili Terus ini Kurang lebih Sudah 10 tahunan ya Kalau untuk di Indonesia Aili-nya ya Pak Arlin ya Ya sudah 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 Ya kurang lebih segitu Ya Tapi Ini dari kacamata Kak Rosnya aja Ya Tapi di masyarakatnya itu Masih banyak yang belum Mengenal Aili Itu kenapa begitu ya Pak Arlin? Karena memang Aili Secara organisasi Tidak langsung bersentuhan Dengan masyarakatnya kan Oke Nanti yang bersentuhan dengan masyarakat adalah Provider-nya Ya Anggota-anggota Aili Karena Aili akan banyak dikenal oleh Provider-nya itu sebagai anggota Aili Tapi akhir-akhir ini Kita mulai mengedukasi pasar kita Mengedukasi pasar Bahwasannya Kalau Anda mau melakukan Aktivitas-aktivitas yang Cukup beresiko Aktivitas yang ingin Mendapatkan nilai-nilai pembelajaran Yang tertata dengan baik Maka gunakan Provider Yang memahami konsepnya Iya Kita tidak mengatakan Terafiliasi dengan sebuah asosiasi tertentu Tapi memahami konsepnya Konsepnya apa? Konsepnya Kalau di Aili Namanya experiential learning Oke Nah kalau misalnya di tempat lain Ada konsepnya Silahkan saja gitu kan Itu satu Yang kedua Dari sisi pelaksanaannya Lebih bertanggung jawab Apa maksudnya? Nanti ada standar-standarnya kan Apalagi kalau misalnya program-programnya Program-program yang beresiko tinggi Oke Ya berarti ada standarnya Ada manajemen resikonya Dan seterusnya Nah teman-teman di Aili Alhamdulillah Wasyukurillah Sudah punya Sebuah sistem Untuk memastikan Provider itu Dan orang-orang yang terlibat di dalamnya Bertanggung jawab Kenapa? Karena mereka disertifikasi Sertifikasi Dalam program Uji kompetensi Untuk kepemanduan outbound Gitu Harus Kalau untuk Aili Ini kita lebih dikenal dengan Sebutan biar gampang Itu ya I.L ya I.L I.L program Experiential learning program Iya benar Nah kan berbagai macam Ragam Apa Provider Yang ada di Aili Itu seperti apa aja itu Pak Iya Kalau di Aili Itu tadi Yang saya sempat bahas Di sesi awal kita Bahwasannya Aili itu ada yang Murni training provider Awalnya Jadi basisnya adalah Para trainer Oke Jadi kalau di pariwisata Nggak ketemu nanti Nomenkalatur perusahaannya Sebagai Perusahaan tour operator Iya Iya kan Tapi ada juga Teman-teman yang Sebetulnya Murni tour operator Oke Murni tour operator Tetapi Karena program ini Adalah program Bisa dikatakan Program kolaborasi Iya Maka mereka berdua ini Yang dari training provider Maupun yang dari tour operator Berkolaborasi Oke Sehingga ada pertukaran Pengetahuan Pertukaran keterampilan Sehingga Kadang-kadang kita temukan Yang Tour operator Dia udah create program Seperti sebuah training Oke Oke Sementara yang Training provider Dia udah create program Seperti tour operator Karena ada pertukaran informasi Pertukaran pengetahuan Dan keterampilan itu tadi Sehingga Kalau Dari sisi ILE sendiri Selagi dia tergabung di ILE Berarti dia sudah memenuhi Standar-standarnya ILE Atau experiential learning program Jadi gak ada masalah Baik itu provider yang Asalnya dari training provider Maupun yang asalnya dari Tour operator Oke Jadi gak ada masalah Dan untuk di Sumatera Barat Venue-venue yang Dirasa Pak Arins lagu Orangnya ILE Yang paling cocok Digunakan Untuk program ILE ini Seperti apa Semuanya Semua 19 kabupaten kota Yang ada di sumber Itu potensial sekali Yes Kenapa 19 kabupaten kota Itu potensial Karena sekali lagi Kita katakan Aktivitas ILE itu Tidak berbasis destinasi Tapi berbasis activity Sehingga apa program-programnya Itu bisa dilakukan Bahkan di tengah kota Sekalipun Iya Kalau kita dulu bicara Outbound Maka identik dengan lapangan Iya Benar Hijau Berpohon-pohon Kayak gitu kan ya Kerangka berpikir itu Sudah mulai bergeser Sekarang di ILE Bahwasanya karena kita Berbasis activity Maka dimanapun bisa Berarti ini Tidak menutup kemungkinan Untuk diselenggarakan Di indoor ya Kalau kita bicaranya Adalah konsep Experiential learning Dia tidak berbatas tempat Oke Dimana saja bisa Kalau kita bicara Experiential learning Tetapi kan Kenapa selama ini Identik dengan Experiential learning Itu adalah outdoor Karena mereka pengen Refresing Makanya kita bikinnya Di luar Nah Di beberapa tempat Ada satu kota Yang saya pernah Teman-teman pusing Bikin program ILE Di sana Kenapa? Karena disitu Cari lapangan susah Tidak ada lapangan hijau Yang ada pohon-pohonnya Kenapa butuh lapangan hijau Yang ada pohon-pohonnya Karena dulu yang namanya Outbound itu Identik pakai tali-tali tinggi Ada gradient bridge Ada burma bridge Ada flying fox Sehingga apa? Cari pohon-pohon Sekarang sudah tidak Kayak gitu Outbound bisa dilakukan Di pinggir pantai Bahkan Kita punya Kalau di kota padang Itu ada Pantai purus Bikin outbound Di pantai purus Bisa Bahkan di Apa Lapangan Tugu gempa Bikin outbound Di Tugu gempa Bisa nggak? Oh bisa aja Lu bikin Aktivitas di Tugu gempa Ngapain? Oh nah Pasti bakal Kita nanya kayak gitu ya Mungkin gini loh Dulu itu ada Sebuah acara Yang sangat terkenal Amazing race Amazing race Ya amazing race Memang ini Biasanya ketemunya Di TV Cable Teman-teman yang Di TV Cable Itu ada program Yang namanya amazing race Amazing race itu Membuat perlombaan Di tengah kota Mereka harus Pindah-pindah Dari satu tempat Ke satu tempat lain Di masing-masing tempat Mereka diminta Untuk melakukan Aktivitas tertentu Dan itu melakukannya Di tengah kota Tidak harus di alam Bernuansa hijau Di bawah pohon-pohon rindang Nggak harus seperti itu Maka Nanti challenge-nya Bagi para teman-teman Provider IL Adalah Create activity-nya itu Iya, iya Dan saya yakin Sesuaikan konsepnya Destinasi itu Akan menjadi Sangat-sangat Berharga dan bermakna Ketika dia tidak hanya Menjual spot foto Benar Tapi dia menjual Activity yang Bernilai Iya, benar sekali Itu dia Karena itu bakal Menjadi pengalaman yang Luar biasa Buat orang yang Mencobanya Kedepan nih Program-program menarik Yang bakal ditawarin Dari ILI Seperti apa nih Pak? Ya, kalau secara asosiasi ILY berfokus pada SDM ya Hari ini ya SDM Para pemandu outbound Maka memang kita mendorong nih Beberapa daerah Terutama kabupaten kota Atau nanti Dinas provinsi juga Kalau bisa memfasilitasi Teman-teman Untuk punya kemampuan Dalam kepemanduan Outbound Atau kepemanduan Experiential Learning Dan ini kita dorong Kenapa? Ini berkaitan dengan SDM Nanti berkaitan dengan Kemampuan mereka Create activity Di destinasi-destinasi Yang mereka galakkan Apalagi sekarang kan Desa wisata banyak banget Iya, benar Desa wisata banyak Ada desa wisata Ada desa kreatif Ada desa kreatif Tapi begitu Nanti orang datang Tidak ada aktivitas Pas disana Dia jadi Ya kesian Mau foto juga Apa yang mau difoto Ntar kan gitu ya Maka kita dorong Agar Di SDM pariwisatanya Dibangun dong Terutama yang bisa Create activity Itu kalau yang dilakukan Aili Sekarang Oke Oke Dinasana pariwisatanya Belum bisa sekali ya Mau talama kita Bersama Pak Arlin Mengenai Aili Nah Nah pasti Dinasana Pariqraf juga Sekarang udah Mendapatkan Gambaran Aili apaan sih Pasti tertarik Dan semoga Kedepan Harapan yang sudah disampaikan Pak Arlin tadi Kita saling bersinergi Saling berkolaborasi Amin Untuk kememajukan Ke pariwisataan Dan ekonomi kreatif Sumatera Barat Kedepannya Terima kasih Pak Erlin Atas waktunya Kembali Oke Sebelum Kak Ros Dan tim pamit nih Pak Erlin Yes Kenang-kenangan dari Dinas pariwisata Provinsi Sumatera Barat Mau diterima Oh diterima dong Terima kasih Kak Ros Dan tim kreatif Oke Dinasana Pariqraf Demikian tadi Mau talama Kak Ros Dengan Pak Erlin Teguh Ketua Aili Asosiasi Experiencial Learning Provider Indonesia Untuk Sumatera Barat Saatnya Kak Ros Dan Pak Erlin Mohon undur diri dulu Dari hadapan Dinasana semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perwisata Salam kreatif Salam Kiti Maswa Salam Salam